PP No. 70 Tahun 2020 yang ditanda tanggani Presiden Jokowi Dodo mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia. Dan berikut alur pelaksanaan tindakan kebir kimia bagi terdakwa yang telah difodis. Setelah fonis dibacakan, Jaksa segera berkoordinasi dengan institusi kesehatan untuk pelaksanaan penilaian klinis. Penilaian klinis dilakukan paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan Jaksa. Dan hasil kesimpulan harus segera diserahkan pada Jaksa maksimal 14 hari kerja setelah pemberitahuan awal. Setelah penilaian klinis dilakukan, bagi terpidana yang layak, kebir kimia akan dijalankan setelah terpidana rampung menjalani hukuman pokok. Pelaksanaan kebir kimia dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Jaksa dan Kementerian Kesehatan. Sementara bagi terpidana yang tidak layak, maka tindakan akan ditunda selama 6 bulan. Selama penundaan ini, proses penilaian klinis harus dilakukan ulang. Dan bila ternyata hasil kesimpulan masih menunjukkan terpidana tidak layak di eksekusi hukuman kebir kimia, maka Jaksa akan menyertakan simpulan dan memberitahukan secara tertulis pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Tim Liputan Nainews melaporkan Ya, dan pemirsa saat ini kami bersama Pak Handoyo, pengacara Aris, pelaku Predator Anak Asalmo Jokerto, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Handoyo. Benarkah klien Anda menolak hukuman kebiri? Apa yang disampaikan Aris atau klien Anda kepada Anda, Pak Handoyo? Ya, saya selaku penasihat cukup, saya menyampaikan bahwa Aris menolak. Dia lebih baik mengatakan meninggal dunia lebih baik mati daripada dia eksekusi. Saya sebetulnya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan di review tadi, bahwa di pengadilan tidak ada sembilan anak. Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandalkan kepastian hukum. Jadi, Aris dalam peristiwa yang akan dikebiri dalam kejaksaan negeri Mojokerto, itu hanya ada torban satu anak. Jadi, tidak ada sembilan anak. Sedangkan yang di kota, kejaksaan negeri kota ada satu anak. Itu perkaranya berbeda dengan yang di eksekusi kebiri ini. Dan saya selaku penasihat cukup, Aris menyatakan bahwa Aris tidak bisa diberlakukan sesuai dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh pengadilan negeri Mojokerto. Yang saya anggap rematur, karena nyatanya PP-nya juga baru keluar pada bulan Desember 2020, jauh sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi, saya mengatakan bahwa PP ini berlaku untuk pelaku-pelaku pidana, khususnya di perlindungan anak ataupun percabulan yang dikaitkan dengan anak. Jadi, saya demikian. Panti atau lobby. Baik. Pak Handoyo, terkait hukuman kebiri ini, Anda tadi menyatakan bahwa ada penolakan dari klien dan juga ada ketidaksesuaian. Karena ini putusannya sudah lampau begitu tidak berkesinambungan dengan aturan yang baru saja berlaku. Kemudian, apa langkah hukum selanjutnya? Ya, kami menyatakan bahwa kami akan selalu melakukan upaya hukum yang akan dilakukan. Toh, pelaksanaan hukuman kebiri ini juga baru akan dilakukan setelah selesai menjalani hukuman pokok. Sementara ini, Aris berdasarkan putusan pengadilan negeri Kota Kerto yang diajukan tuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Kerto di komis 12 tahun, seperti yang tadi disampaikan. Dari Kota, Kejaksaan Negeri Kota, untuk sementara, saya bilang untuk sementara karena kami masih ada proses kastasi, dia di pengadilan negeri yang digunakan oleh putusan banding, dia dihukum 8 tahun. Andai kata, putusan kastasi itu ditolak. Aris menjalani hukuman 20 tahun. Kemudian, ini jaksa yang sekarang lagi ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten yang berencana akan melakukan, dia akan melakukannya itu masih 19 tahun lagi. Jadi, putusan kebiri ini baru bisa dilakukan, menjelang selesai. Oke, Pak Handoyo singkat saja, tadi Anda mengatakan bahwa Aris menyampaikan lebih baik mati daripada di Kebiri. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah terganggu secara sikis setelah mengetahui bahwa akan di Kebiri? Ya, Aris ini seperti ada di polemik di TV One ataupun di TV-TV media yang lain, bahwa Aris ini mempunyai intelijensi yang sangat rendah. Atau mempunyai kemampuan berpikir yang sangat rendah. Ya, kalau tidak ada tekanan sikis, ya mungkin masih normal. Tapi begitu ada berita-berita seperti itu, dia pasti sangat tertekan sikisnya. Dia punya kelemahan di bidang sikis. Baik, terima kasih Pak Handoyo untuk informasinya bersama kami. Selamat siang, Pak Handoyo. Terima kasih.